ini kan kuas teman-teman ya ini pengaturan kuas jadi kalau pengaturan kuas kita aktifkan kita bisa nyaret-nyaret kayak gini teman-teman nah kita jaret-jaret untuk petunjuk kita pengeditan video kemudian untuk menghilangnya kita klik tanda silang yang paling bawah ini kan hilang semua teman-teman jadi kalau enggak kita aktifin enggak ada kita nyaret-nyaret layar enggak bisa teman-teman jadi kalau kuasnya kita aktifin kita bisa membuat arah petunjuk sini seperti ini atau ke bawah seperti ini nah jadi kalau pas kita mau apa itu mengaktifkan kuasnya kita klik aja ini teman-teman nah kuas kuas ini kita klik kita klik sekali nah kemudian kita bisa ini nah di pengaturan kuas ini kalau kalian aktifin nanti kalian membuat video tutorialnya itu mudah teman-teman jadi caranya itu cukup mudah sekali kalian cukup masuk ke pengaturan do recordernya kita masuk ke do recordernya kita klik seperti ini nah disini kan ada beberapa ini ya kita klik yang pengaturan ini teman-teman yang pengaturan ini yang ini pengaturan inilah nih ya gambar gear kita klik kemudian kita gulir ke bawah kita cari kuas nah ini teman-teman kuas ini kan aku aktifin ya jadi bisa saya nyaret-nyaret kayak gini itu bisa jadi seperti itu cara mengaktifkan kuas di aplikasi DU Recorder agar kalian itu mudah membuat video tutorial mudah difahami oleh penonton kalian ya jadi seperti itu tutorialnya singkat dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati